Pokoknya ya Allah yang tukang skip-skip itu tetap ganteng, tetap cantik, tambah rezekinya Tapi supoga rezekinya dia tambahin sedikit saya yang banyak ya Allah ya Halo Endolars Selamat datang di Santo Sapi Bentar saya lagi makan, nanggung Hari ini rencananya saya mau masak nangka Tapi saya mau eksperimen dulu kalau nanti gagal eksperimennya Jangan padanya ngiri ya Namanya saya kan ya pengangguran kurang acara Jadi ya kalau niatnya mau masak apa, dibelokin dulu kemana dulu gitu Biar agak lama-lama sedikit membunuh waktu Jadi Rencananya tuh saya mau masak nangka Tapi sebelum memasak nangka, saya pengen nyoba ngoreng nangka Mudah saya bikin seriping sedikit, bisa enggak Itu intinya Nah, sambil ngopas ini Bentar, gosip dulu Kadang saya tuh ya sesek nafas punya tetangga Kayak si mamanya Bambang itu Tadi jam setengah lapanan Dia ke rumah Nggak ada angin, nggak ada hujan Tiba-tiba dia muji Om Sapi ganteng ya Ih, Om Sapi baik Om Sapi itu Ah, pokoknya Orang di komplek ini paling baik Om Sapi deh Gantengnya juga udah terkenal di mana-mana Coba Kalau Para endolus mikir Itu Tiba-tiba kenapa sih Mamanya si Bambang tiba-tiba Kayak orang Apa gitu Muja-muji Muja-muji Ya, aku jawab aja Iya, memang ganteng dari zaman dulu Mamaku juga Mbokku juga tiap hari Muji aku dari zaman kecil dulu Dulu anakku yang paling ganteng Dih, gitu katanya Kalau cuman primus Brad Pitt Apalagi Alian dosarit itu Ya, erok Sama kegantenganku Dibilang gitu sama dia Terus Nggak lama kemudian Si mamanya Bambang Duduk di kursi Dengan Dengan sopan gitu Pelan-pelan duduknya Terus Om Aku tuh mau ngomong Yaudah, ngomong apa Tadi kan aku udah banyak muji Om Ya, sekarang Aku mau minta tolong sama Om Pinjamin duit Coba dipikir Dia muji-muji gue Gue nggak nyuruh Terus Kalau gue dipuji Terus gue akan Balas Memuji dia atau gimana itu Terus Akto akan Memberi apa yang dia mau gitu Iya lah Om Aku kan udah capek Muji Oh Om Baik-baikin Oh Om Om harus minjemin duit ke saya Katanya Soalnya Bapaknya Bambang Udah seminggu ini Ngojeknya Hasilnya tipis Nah terus Terus kalau Hasil mojeknya tipis Terus Itu salah gue juga Gitu Kenapa aku jadi selalu jadi Objek Penderitaan sih Kalau yang Utang Seminggu lalu Juga belum lunas Ini udah mau utang lagi Utang lagi Utang lagi Ya bukan gimana Saya juga pengangguran Sekarang Kalau ditangit terus Tangit terus Ya Yang mau ngetangin saya Siapa Eh Habis Saya bilang kayak gitu Dia langsung melotot matanya Sambil tangannya Petenteng-petenteng Kayak gitu Macam betul aja Itu bulu keteknya Amit-amit jabang bayi Perempuan bulu keteknya Gondrong kayak gitu Terus ditamerin Depan saya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Gitu kan Yaudah Pujian saya tarik kembali Males banget Orang udah dipuji Baik-baik pun Enggak mau juga Minjamin duit Cuih katanya Halo Yang suruh muji gue Siapa Orang gak usah dipuji Sama elu Gue juga bisa Muji diri sendiri Iya kan Eh Kirain Abis itu dia mau pergi Terus ngomel-ngomel lagi Kirain Udah bikin Youtube Tiap hari tuh Kayak Sugih banyak duitnya Ternyata Pret Miskin juga Kata dia Saya bikin Youtube ya Pakai Kuota sendiri Pakai duit sendiri Gak ngerugiin dia Lah kok dia sibuk-sibuk Terus kayak gitu Ya langsung Ku Kontal dia itu Masuk kuat Nah aja Ngata-ngatain gue Tak panggilkan mbok saya Nanti Kelai Kalian berdua Jambat-jambaan Dipikirnya mbok saya Enggak galak Apa gimana Mbok saya tuh galak Kalau udah ngamuk Keluar asap Dari telinga Sama ubun-ubun Rambutnya Berdiri semua Kayak megaloman itu Hati-hati Kalau Mau marah sama saya Hadapin dulu Mbok saya Ini penempewan Habis-habisan Nampak gak Lah Ini yang Bisa dimakan Segini Yang gak bisa dimakan Nah Lebarnya sahoh Ini Selebar jidat saya Asami Saya dibongi Tukang nangka Walah Kalau kayak gitu Ceritanya Batal Mau bikin Reset Kripeknya Lawang Nangkanya Juga cuman Saibrik Pedus Iya Yang jualan nangka Kayak Pedus Nyebelin Tukang bohongin saya Itulah gara-gara Tukang nangka Gak pernah mandi Jualannya pun Kebanyakan Apa nih Ikinya Daripada dagingnya Untuk masak kali ini Tengok tuh Cabinya Banyak sekali Sebanyak-banyaknya Gak terhitung itu Pedusnya nanti Kalau udah mencret Terserah lah itu nanti Berarti Kalau besok Saya gak upload Video Ini bawang merahnya Ada banyak Bawang putih Ini saya pakai Dua aja Sama lengkuas Kita Iris semua aja Dulu ya Bagi yang mau Men-skip Video ini Buruan Skip Dilompat-lompat Sana Bumbunya Ada yang ketinggalan Di belakang Gak ketahuan Kan Tiba-tiba Komplain Nanti kok gak enak Masakan saya Salahnya Situ Orang dibilang Jangan Diskip Jangan Diskip Diskip Terus Giliran Gak enak Masakan saya Ya Jangan Please Jangan Diskip Tapi kalau ada yang Ngotot Diskip Skip Juga Ya Allah Semoga umurnya Diskip Gak lah Bercanda aja Pokoknya Ya Allah Yang Tukang skip Skip Itu tetap Ganteng Tetap Cantik Tambah Rezekinya Tapi Semoga Rezekinya Dia tambahin Sedikit Saya yang Banyak Ya Allah Ya Boleh kan Kalau kayak gitu Kan gak apa-apa Udah Doain rezeki Juga buat situ Tapi saya kan Yang berdoa Lebih banyak Gak apa-apa Nah Ini langsung Dimasukkan Bawang merah Bawang putih Sama Lengkuas Sekalian Ini Saya Apa Ah Daun salam Juga saya Masukkan Daun salam Ya Jangan Daun pintu Daun pintu Dimasukkan Repot Ini Ada Cabai Ini Obat Buat Biar tambah Mules-mules Terutnya Sudah saya Masukkan Jangan Ditung Banyaknya Banyak Cabai Yang saya Masukkan Nah Ini Selanjutnya Si Nangka Ini Nangkanya Warnanya Merah Karena Saya kan Dari Pasarnya Masih Utu Buletan Gak Dikupas Kupas Kalau Situ Beli Kalau Ibunya Beli Yang Dikupas Kupas Kalau Ibunya Sudah Beli Yang Dikupas Di Pasar Yang Warna Putih Artinya Nangka Ibu Yang Beli Itu Banyak Obat Nah Ini Saya Masukkan Garam Ini Masukkan Penyedap Nah Benuknya Saya Tambah Setelah Adikasi Air Terus Dikutup Dulu Dibiarkan Sampai Empuk Nah Ini Saya Masukkan Bunga Kecombrang Selanjutnya Saya Masukkan Petai Zina Sudah Petai Zinanya Saya Tambah Saya Tambah Engol Ini Blekup 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 Terus Ini Karena Petisnya Amit Amit Dabang Baik Saya Masukkan Gula Merah Ya Tadi Ya Terus Dioseng Ngoseng Nah Sudah Mateng Pas sudah Mateng Langsung Ditaburi Sama Ikan Asim Ikan Teri Sudah Gitu Aja Gampang Banget Bikinya Tapi Endolnya Luar Biasa Tara Ini Hasil Akhirnya Tuh Teri Pate Cina Cabai Sama Bunga Kecombrang Bertebaran Dimana Mano Kalau Pengen Nyoba Silahkan Masa Di rumah Ya Apakah Kegantengan Saya Hari ini Sudah Cetar Memhenol Habis Mandi Lengket Lengket Tadi Kalau Nggak Diambil Gambar Kan Saya Copot Baju Sebenarnya Cuma Pake Singlet Bung Panas Sebenarnya Hari ini Batam Dibilang Panas Enggak Mendung Enggak Ya Suasana Suasana Kalau Alay Tapi tetap Jadi Badan Lengket Jangan Nongko Grupo Ini Sama Bekas Sayap Rebusan Soto Kemarin Mengenaskan Menggosipkan Soal Nangka Nangkanya Memang Nggak boleh Direbus dulu Baru Disayur Ya Itu Kayak Ada Sesuatu Yang Hilang Apa Itu Getah Kalau Direbus Dulu Getahnya Jadi Hilang Jadi Esensi Masak Ditumis Jadi Hilang Karena Getah Ini Getah Sinangkai Ini Kayak Memberi Memberi Apa Sendiri Kayak Ada Sesuatu Yang Tajam Di Lidah Kayak Gitu Kalau Terus Jadinya Hilang Dan Nggak Ada Rasa Krekut Krekut Ini Itu Kalau Ditumis Mampah Nggak Ditumis Itu Ada Rasa Krekut 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 Endol Dan Ini Memang Harus Pedas Cuman Bibir Saya Sudah Mulai Entup Ini Kepedasan Selang Saya Bihanya Masak Itu Cabai Saitan Rujinya Dua Tadi Lima A Enam Belum Lagi Cabai Merah Cabai Hijau Itu Apa Kalau Ini Enggak Pedas Enggak Enak Memang Harus Pedas Kalau Petai Cinanya Sistandar Rasanya Buat Agak Bau-bau Sedikit Aja Enggak Sepuat Petai Biasa Tapi Lumayan Langsung Beli 4.000 Dipakai Separuh Dalam Petai Satu Biji Saya Penangnya Sak Keris Ditimbang Bisa Jadi Satu Keris Itu 7.000 8.000 Petainya Cuman Berapa Biji Kulitnya Dibuang Juga Tapi Tetap Harus Dibayar Repot Rasanya Ini Gurih Ya Karena Dicampur Sama Capi Pedas Kerakut 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 Itu Bahasa Indonesia Saya Tidak Tau Yang Jelas Super Endol Kalau Belum pernah Coba 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 Aja Karena Nangka Murah Makanya Sering Saya Sering Masak Nangka Di Ini Itu Ini Itu Ya Karena Murah Satu Biji Ini Agak Kecil Kemarin Dapat 4.500 Ya 4.500 5.500 Pokoknya Enak Masih Dicoba Kalau Takut Tidak Suka Masanya Sedikit Aja Buat Coba Coba Aja Ini Karena Saya Kasih Kecombrang Menurut Saya Jadi Bau Harum Tidak Ya Gitu Aja Sampai Jumpa Di Anjir Ambil Jam 12 Sarapan Jangan Jangan Kesehatan Jangan Percicilan Dulu Bye Sampai 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 Terima kasih.